Bagaimana posisi rumah menurut Islam agar membawa berkah? Simak video ini sampai selesai. Sebenarnya, rumah atau bangunan yang didirikan dalam Islam tidaklah begitu dipermasalahkan bentuk susunan maupun arahnya. Tetapi, alangkah baiknya agar berkah, bernilai ibadah, ada hal tertentu dibangun sesuai dengan syariat Islam dan bukan dengan mengacu pada ramalan yang bisa saja justru bertentangan. Posisi rumah yang dianjurkan, pertama adalah arah bangunan menghadap Qiblat. Rumah seorang Muslim sangat dianjurkan untuk dibangun menghadap Qiblat. Hal ini berfungsi, salah satunya, untuk mempermudah kita atau tamu agar mengetahui arah Qiblat yang akurat ketika akan sholat. Posisi arah toilet dan kamar mandi Toilet atau kamar mandi sebaiknya tidak mengarah ataupun membelakangi arah Qiblat. Nabi s.a.w. beliau bersabda, Jika salah seorang di antara kamu duduk untuk buang hajat, kencing atau buang air besar, maka jangan menghadap Qiblat atau membelakanginya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim Posisi kasur tempat tidur Dalam Islam, menentukan tempat tidur atau posisi kasur yang ideal sangat disarankan. Selain menunjang waktu istirahat agar kian maksimal, banyak manfaat yang didapat terutama berkaitan dengan kesehatan. Allah berfirman surat Arum ayat 23 yang artinya Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian karunianya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Posisi tempat tidur yang baik adalah Letakkan posisi tempat tidur bagian atas agar menghadap ke arah utara. Dengan begitu, kepala akan terletak di sisi utara. Dan jika posisi tidur kita sedikit miring ke kanan, maka wajah kita menghadap ke Qiblat. Rasulullah bersabda, Jika engkau hendak menuju tempat tidurmu untuk tidur, maka berwudulah seperti engkau berwudu untuk sholat. Kemudian, berbaringlah di rusukmu bagian tubuhmu sebelah kanan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Selain bertumpu pada bagian kanan tubuh, Tidur juga dianjurkan untuk menghadap Qiblat. Sebab cara demikian adalah tidur yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang artinya kita melakukannya tergolong sebagai sebuah kesunahan yang tentunya bernilai ibadah, juga baik buat kesehatan. Di rumah tidak boleh berisi patung atau lukisan mahluk hidup. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah s.a.w. bersabda, Sesungguhnya, malaikat tidak akan masuk suatu rumah yang didalamnya ada patung. Banyak orang yang menjadikan gambar atau lukisan dari mahluk hidup yang bernyawa untuk dipajang dan menjadi hiasan rumah. Padahal, Rasulullah melarangnya seperti dalam sebuah hadis yang artinya, Janganlah engkau biarkan gambar mahluk bernyawa kecuali engkau rusak. Dan jangan biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Hadis Riwayat Muslim Jangan menggunakan perabot terbuat dari emas dan perak. Bejana, alat makan, atau pajangan apapun dari bahan emas dan perak haram dijadikan sebagai hiasan rumah. Rasulullah s.a.w. bersabda, Sesungguhnya, orang yang makan dan minum dengan bejana emas dan perak, maka akan gemercik suara api neraka dalam perutnya. Hadis Riwayat Muslim Rumah dibangun di lingkungan yang baik dan bersih. Rumah sebaiknya dibangun di lingkungan dengan kondisi kesehatan yang baik dan tidak dekat dengan tempat maksiat atau tempat-tempat yang dilarang dalam agama Islam. Misalnya, tempat perjudian, perjinahan, dan lain sebagainya. Karena lingkungan sangat berpengaruh besar pada pembentukan karakter dan kepribadian untuk anak-anak kita kelak. Pengaruh dari eksternal ini dapat memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhannya hingga besar. Rumah rutin dibacakan surat Al-Baqarah Rasulullah s.a.w. bersabda Janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya, rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. Rasulullah s.a.w. juga bersabda Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah karena mengambilnya adalah keberkahan dan meninggalkannya adalah kerugian dan para tukang sihir tidaklah mampu menggelincirkannya dari kebenaran. Hadis riwayat Muslim Agar rumah berkah dimudahkan rizki Agar rumah berkah biasakan jangan tidur sebelum engkau membaca surat terakhir Al-Baqarah Rasulullah s.a.w. bersabda Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari maka ia akan diberi kecukupan hadis riwayat Bukhari Muslim Mudah-mudahan kita semua dikaruniai rumah yang barokah tentram dan damai Amin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!